Hai guys, kembali lagi bersama Ciki Talk. Kali ini kita mau membahas mengenai 5 bahasa cinta. Kalau bahasa Inggrisnya ini 5 love language. Jadi 5 bahasa cinta ini adalah bagaimana cara kita mencintai seseorang. Apa aja, Bu? Jadi 5 bahasa itu ada word of affirmation. Jadi itu kata-kata cinta. Seperti, eh kamu cantik deh hari ini. Eh bukan ya, ganteng ya hari ini. Eh kamu ganteng deh hari ini. Kata-kata pujian ya? Iya, kayak pujian. Misalnya dia habis dapetin sesuatu. Ini hebat ya kamu ya. Kamu udah harusnya kerja keras, pintar, kayak gitu. Itu word of affirmation. Nah yang kedua itu ada yang namanya quality time. Memang habiskan waktu bersama orang yang kamu cintai. Seperti itu. Kan ada ya orang yang senangnya hampir tiap hari ketemu sama pacarnya. Ya saya. Kalau yang ketiga itu adalah gift. Cara dia mengasih pasangannya itu dengan memberikan hadiah barang. Seperti kasih cincin, kalung, kayak gitu. Atau sepatu dan sebagainya. Jadi bahasa cinta yang keempat itu adalah physical touch. Jadi kan memang ada beberapa orang itu yang suka kalau misalnya dia digandeng, dia dipeluk. Terus yang terakhir itu adalah act of service. Misalnya, oh aku melihat nih kok Andrew butuh air nih. Dia kehausan. Oh aku ambilin air, aku kasihin ke dia. Okay. Become the king. Enggak, enggak, enggak. Bukan. Bukan. Bukan berarti yang act of service ini slave ya? Enggak. Kenapa? Kenapa kok kita mau membahas tentang five love language? Kalau di dalam pacaran itu belum tentu kita bisa mengerti pasangan kita itu sebenarnya butuhnya bahasa cintanya kayak gimana. Setiap orang pasti punya bahasa cinta yang berbeda kan ya pastinya ya. Tapi kalau kita memberikan bahasa cintanya yang berbeda, mungkin sama yang pasangan kita itu kita enggak kerasa itu. Jadi misalnya Pak Andrew ini give. Aku ini act of service. Aku sudah ngelayarin dia, ngasih tisu, ngasih air, ngasih apapun semua-semua tak lemparin dia. Dia kayak enggak ngerasa, kok aku ini enggak dicintai ya? Kok pasanganku enggak ngasih aku sih? Dia enggak pernah ngasih aku hadiah. Jadi ini merasa seperti tidak dicintai. Padahal pasangannya sudah kerja keras nih minta pasangannya. Nah kali ini kita akan mengambil online test untuk mengetahui bahasa cinta kita. Nah sebenarnya websitenya itu banyak. Tapi kali ini kita akan menggunakan website dari ak5lovelanguages.com Nah nanti kalau kalian sudah masuk, nanti akan ada pilihannya start here. Terus kemudian kalian bisa pilih nih. Ini banyak sih macamnya. Tapi kali ini kita akan mengambil yang couple. Okay, kita mulai ya testnya ya. Jangan nyontek loh Pak. Ini ada beberapa pilihan yang buat aku galau sih milih yang mana. Pilihannya kan ada dua. Dan dua-duanya itu agak-agak pamper gitu loh. Maksudnya hampir sama. Dan itu kayak aku mending pilih yang mana gitu loh. Yang prioritas lebih tingginya itu susah gitu. Ini ya. Ini punya aku itu delapan quality time. Tujuh physical touch. Tujuh word of affirmation. Enam act of service. Sama dua receiving tips. Kalau aku sepuluh quality time. Terus ada tujuh act of service. Terus enam itu physical touch. Empat words of affirmation. Tiga receiving tips. Untung ya karena kita receiving gifnya sama-sama rendah ya. Jadi kita nggak perlu bawa-bawa uang buat ngasih kado. Supaya hebat guys. Supaya hebat. Kenapa aku kok milih quality time yang lebih banyak. Soalnya kalau aku pribadi sih waktu itu berharga sih. Kita nggak mungkin bisa membalikan waktu. Tapi yang ada itu pasti kan kenangan ya. Dan kenapa yang paling rendah itu receiving gifts. Memberikan sesuatu. Barang itu agak gimana ya. Kurang ngomong pilih. Soalnya lebih ke arah. Kalau bisa bareng sama orangnya itu lebih mengena sih. Daripada dikasih bareng. Ya kalau aku sama. Itu paling banyak itu quality time. Jadi aku serang-serang misalnya. Bisa ngabisin waktu bareng pasangan. Dua tertinggi ya. Yang aku act of service. Kamu apa? Physical touch. Physical touch. Enggak gitu. Enggak aku. Aku lebih karena yang di gandeng tuh seneng sih. Gandeng tuh kayak. Serasa kayak. Nemenin. Nemenin aku. Dalam perjalanan hidupku gitu. Eh 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 eh. Ex of service. Mungkin aku jadi. Suka. Ex of service itu. Mungkin setelah ketemu dia ya. Kadang itu ketika aku ngerasa capek. Terus kayak ngerasa. Aku kok sendirian ya kerjanya. Tapi begitu ada. Pasangan yang bantu aku. Yang. Walaupun gak diminta itu. Dengan voluntary. Dia itu kayak. Ayo sini tak bantuin. Nah itu kayak gitu. Itu bisa membuat aku. Jadi kayak ngerasa aman gitu. Aman gitu. Nyaman. Aman gitu. Nah gimana pak tanggapannya bapak. Ketika ngeliat. Hasil. Love language ku ini. Ya menurutku sih. Apa yang aku rasakan selama. Pasaran sama. Ibu. Ya sesuai sih. Ya maksudnya. Apa yang kita lakukan tuh. Kadang ya. Nomor ngapain. Gak tau. Pengen aja bareng. Pengen aja bareng sih. Nah tapi yang aku kaki. Dari hasil tesmu ini adalah. Yang kedua ini malah. Physical touch. Physical touch. Orangnya tuh peka banget sih. Terus kayak. Seneng bantui. Jadi kayak ngelakuin. Hal-hal kecil. Yang bahkan aku gak mikir. Sampai segitunya. Tapi sama dia itu dilakuin gitu. Aku kira dia as of service. Berarti aku harus lebih banyak. Memuji kamu ya. Karena aku bukan tipe orang. Yang suka memuji sih. Lebih banyak. Terkadang. Apa yang aku sedia kerjakan. Bisa kok. Pinter kok. Eh itu kayak. Perjuangan hasil kerasmu ini. Dihargai. Dihargai. Ya itu. Kerasa sih. Berarti aku harus lebih banyak. Memuji dirimu. Hei. Hari ini. Kamu kurusan. Gendeng. Kamu mau aku kayak gitu. Enggak. Nah bagi kalian. Sekarang mungkin sudah memiliki pasangan ya ya. Pasangan. Mungkin kalau misalnya belum tahu tentang love language ini. Mungkin teman-teman bisa coba ambil tesnya. Teman-teman sama pasangan temen. Hmm. Kok pasangan temen? Pasangan temen? Jangan-jangan tahu. Hahaha. Pasangan kalian lah ya. Iya. Sama pasangan kalian. Kalian coba. Pelajari lebih dalam lagi. Kalian itu orangnya seperti apa. Seneng diapain. Hmm. Ya. Harus. Belajar dari awal. Sebenarnya kalian tuh. Sama pasangan kalian tuh. Putunya kayak gimana. Terus. Ya. Dimusyawarakan lah ya. Musyawara. Di RTRW aja sekali ya. Hahaha. Ya. Jadi. Sekian video kita kali ini. Bagi teman-teman yang ingin kita membahas tentang apa. Bisa tulis di kolom komen ya. Ya. Dan jangan lupa. Panjut tombol like. Subscribe dan tombol lonceng. Agar kalian tidak ketinggalan video kita selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sikindut. Bye bye.